Oke guys, Ford Escape-nya udah di toing ya, jadi pesertanya udah pede banget, langsung order toing sebelum lelang dimulai, dan akhirnya mereka mendapatkan Ford Escape dan sekarang di toing. Oke, sekali lagi selamat buat pemenangnya, ini mendapatkan unit Ford Escape by request ya, dengan harga dasar. Assalamualaikum Wr Wb, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21, di konten hashtag Dozo Automotive, kali ini kita lagi ada di Balai Lelangsun, dan kita akan mengikuti proses lelang tertutup ya, dari Balai Lelangsun. Dan lumayan nih, pesertanya sudah sekitar 33 orang, dan ini PL-nya belum terhitung ya, tapi ini sudah ada 33 amplop kurang lebih, dan ini cukup ramai ya. Jadi ini para pendaftar akan segera mendaftar, dan segera meninggalkan lokasi, atau mengikuti lelang tertutup secara online di aplikasi Zoom. Oke, gimana keseruannya? Banyak banget unit-unit pilihan yang ada di Balai Lelangsun untuk lelang pada hari ini ya, jadi buat teman-teman semua, langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Oke, kita langsung aja masuk ke ofisnya Balai Lelangsun guys. Oke, ini proses di ofis Balai Lelangsun, ini adalah peserta lelang, peserta nomor ini PL-nya, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2, seperti ini. Oke, ini lelang akan segera dimulai, buat teman-teman saksikan terus video gue sampai selesai. Ada sekitar 33 amplop dan sekitar 44 NIPL ya, jadi lumayan cukup ramai nih pada sore hari ini. Amplop sudah terkumpul, ada sekitar 32 ya, 32 dan 44 NIPL. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, bertemu lagi dalam acara lelang yang diselenggaraikan oleh PT Balai Lelangsun. Tersepatan pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2020. Terkesempatan hari ini, kita akan melelangkan berang bergerak secara sukarela, dengan penawaran amplop tertutup sebanyak 38 unit atau lot, terdiri dari mobil dan sepeda motor. Ada pengumuman bakal 2, yaitu lot nomor 2 dan lot nomor 36 ya. Baik, di depan kita sudah ada amplop penawaran, saya akan hitung. Ada berapa Pak Rizky? Ada 33. 33 amplop. Sudah Pak Rizky, siap? Siap, siap. NIPL 037 menawar lot nomor 9, 46 juta dimana. NIPL 033 menawar lot nomor 1, 68 juta. NIPL nomor 11 menawar lot nomor 19, 61 juta dimana. NIPL nomor 13 menawar lot nomor 18. NIPL 56 juta. NIPL nomor 26 menawar NIPL nomor 8, 58 juta. NIPL 15-16 menawar lot nomor 9, 48 juta. NIPL nomor 18, 55 juta. NIPL 45 menawar lot nomor 38, 3 juta seratus. NIPL nomor 14 menawar lot nomor 18, 56 juta. NIPL nomor 044 dan 046 menawar lot nomor 7, 89 juta. NIPL 40 menawar lot nomor 8, име company, cambia丈, h NIPL 40 menawar lot nomor 9,+, 70 juta. NIPL 42 menawar lot nomor 48. NIPL 40 menawar lots nomor 8, 57 juta. NIPL 79 juta. NIPL 50 menawar lot nomor 9, 48 juta. dari rekapitulasi hasil sementara kecuali yang draw nanti kita akan adu hanya sebatas dua orang yang melakukan penawaran yang sama saya akan bacakan secara singkat ada draw tadi 68 juta nanti akan kita adu antara Pak Adi dan Pak Pak lalu log tiga tertinggi 62,5 baik itu tadi yang sudah saya bacakan nanti siap-siap saja untuk bapak yang bapak ibu yang masih online di Zoom untuk menyiapkan handphonenya saya akan menelpon per dua orang untuk lot nomor 1, lot nomor 9, dan lot nomor 18 baik cukup ya baik dengan demikian lelang saya takkan tutup untuk yang request silahkan nanti terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya saya mewakili balai lelangsun, mohon maaf yang sebetul-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita sudah ada di lot parkirnya balai lelangsun dan lelang sudah selesai sudah ada hasilnya dari 39-38 unit kendaraan yang laku itu ada sekitar 10 unit mobil ya jadi hari ini ada 10 unit mobil dan 2 unit motor, nah 2 unit motor ini laku semuanya dan total ada 12 kendaraan yang laku pada sore hari ini cuman 2 unit motor tidak ada disini tapi ada di pusat di MP Haryono oke kita langsung aja cek unit-unit yang sudah laku pada sore hari ini apa aja ikutin video gue sampai selesai guys oke langsung nih guys di depan gue sudah ada lot yang laku pada sore hari ini ini adalah Toyota Avanza yang tipe E manual transmission tahun 2011 odometer ada di sekitar 120 ribuan ya dan pajaknya mati di bulan April 2020 kemarin lalu disini open harganya 62 juta rupiah dan lakunya di 62 juta 500 sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Avanza dengan harga 62 juta 500 dan kita cek kondisinya ini katanya masih serbace kalau di eksterior gue sih masih melihat ini sudah ada buram di bagian headlampnya ada sedikit baret-baret kasar di bagian bumper sebahak kiri tapi belum ada yang renggang di kedua bumper di kiri dan kanan bumpernya velg kaleng kondisi banyak masih sekitar 65% kurang lebih lalu catnya masih ya butuh dipoles ya kita cek di bagian belakangnya oke ini kondisi bagian belakangnya masih terbilang normal jadi hanya baretan-baretan pemakaiannya saja lalu stop lampnya masih terlihat cukup baik kita cek di bagian sebelah kanan panelnya nah ini di bagian panel kanannya kalau gue bilang sih masih terbilang cukup oke ya jadi ini hanya butuh dipoles dan dirapihkan kembali sedikit ya spet-spet dikit nih catnya nah sedikit nih di bagian interiornya kita intep door trim dan joknya trim bawah pabriknya masih oke door trim bersih dan juga disini dashboard trip pun juga bersih ya jadi kondisinya masih terbilang cukup baik oke jadi singkat aja dan ini adalah salah satu mobil yang laku ini adalah Avanza yang tipe E manual transmission tahun 2011 odometernya di 120 ribuan pajaknya mati di April 2020 dan ini openbitnya 62 juta lakunya di 62 juta 500 di lelang bertutup balai langsung ya sekali lagi selamat untuk pemenangnya kita langsung ke lot berikutnya lanjut nih lot berikutnya yang laku yang pernah gue review ya kemarin di open house dan ini barangnya masih bagus banget dan ini kebetulan memang agak cukup rame ya kita langsung cek aja ini adalah Avanza Veloz 1500cc pastinya automatic transmission tahun 2012 dan disini pajaknya mati di bulan Januari 2021 nanti ya dan ini masih terbilang cukup panjang kondisi grade nya nih masih terbilang B dan kita sudah pernah cek openbitnya 85 juta rupiah dan lakunya di 92 juta 500 jadi lumayan nih jadi memang banyak banget peserta yang merebutkan Avanza Veloz ini ya nah ini kondisinya sekilas dari eksterior ini masih terbilang cukup baik ya velg masih OEM dari bawaan Toyota nya dan kondisi bannya masih sekitar 60-70% kurang lebih kondisi cat nya masih oke pernah kita review langsung aja cek di videonya dozo 21 ya nah ini kalau memang terlihat masih kelihatan oke ya selamat nih untuk pemenangnya dapat barang bagus ini adalah Avanza Veloz yang pasti 1500cc automatic transmission ini ini warnanya putih dan masih oke pajaknya masih panjang ya matinya di Januari 2021 ini openbitnya di 85 juta rupiah lakunya di 92 juta 500 sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Avanza Veloz ini dan masih kondisi oke banget nih oke guys ini yang juga pernah kita review ini laku juga ya oke ini adalah Karimun Wagon GL manual transmission dan disini tahun 2017 dan kondisinya nih masih terbilang yang cukup baik ya arah ke B sih sebenarnya dan odometernya di sekitar 20 ribuan pajaknya mati di Januari 2020 kemarin openbitnya di 58 juta lakunya di 61 juta rupiah dan kondisinya memang masih B ya jadi sekilas secara eksterior nih masih terlihat oke velgnya masih OEM bawaan dari Suzuki GL ya seperti ini kondisi bannya sekitar 50-60% headlamp masih oke ini masih kelihatan oke lah kita sedikit intip dari interiornya nah ini adalah interiornya jadi joknya headrestnya masih menyatu door trimnya masih oke masih terlihat cukup ya kalau gue bilang untuk interiornya oke bagian belakangnya dari Karimun GL ini masih terbilang cukup baik dan kondisi mesinnya pun masih terbilang kategori B ya oke guys jadi seperti inilah kondisinya dan ini ini adalah unit yang laku selanjutnya di balele langsung yaitu Suzuki Karimun Wagon GL ya di sini manual transmission tahun 2017 kondisinya disini odometernya di 20 ribuan pajaknya di Januari 2020 kemarin openbit di 58 juta lakunya di 61 juta rupiah jadi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit yang gue bilang masih terbilang oke ya kita lanjut ke load berikutnya Oke guys ini yang laku selanjutnya dan ini adalah Honda City GD8 IDSI ya tahun 2004 dan ini sudah kita bahas di open house kemarin dan odometernya ada di sekitar 228 ribuan openbitnya 40 juta rupiah dan lakunya di 41 juta 500 kondisinya kalau gue bilang exteriornya D interiornya masih terbilang C dan mesinnya terbilang C arah ke D ya kondisinya seperti ini singkat aja velgnya imitasi dan kondisi banyak juga sudah harus diganti ada beberapa baret dan lecet ya di bagian interiornya jadi kalau interior terbilang C dan mesinnya terbilang C arah ke D jadi seperti ini kalau teman-teman mau lihat reviewnya sedikit ada di videonya dozo 21 di open house kemarin ya Oke selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Honda City GD8 IDSI tahun 2004 di sini odometernya di 228 ribuan pajaknya mati di Oktober 2018 selain eksterior dan ini ada PR juga dipajak ya openbitnya di 40 juta rupiah lakunya di 41 juta 500 sekali lagi selamat untuk pemenangnya kita cek ke load berikutnya yang laku Oke guys ini juga akhirnya laku sudah kita pernah review juga ya di open house kemarin ini adalah Daihatsu Ayla X yang elegans manual transmission tahun 2016 dan disini odometernya di sekitar 72 ribuan pajaknya mati di Agustus 2020 nanti openbitnya di 63 juta rupiah dan lakunya di 65 juta 500 dan disini kondisinya masih di grade D ya kalau gue bilang untuk eksterior interiornya masih terbilang cukup baik mesinnya C arah ke D nah ini pernah kita review jadi buat teman-teman langsung aja cek di videonya dozo 21 dan ini adalah unit yang dimenangkan oleh salah satu peserta di balai lelang ya Nah gua akan sedikit kasih intip di bagian interiornya yang elegans ini nah jadi seperti ini di bagian armrest door trimnya dan juga konsol tengahnya dia ada wood panelnya ya jadi ada ornamen wood panel dan kelihatan lebih elegans ini adalah sedikit intip dari interiornya Daihatsu Ayla elegans tipe X oke sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Daihatsu Ayla X manual transmission yang elegans ya tahun 2016 dan disini odometernya di sekitar 72 ribuan pajaknya mati di Agustus 2020 nanti openbit 63 juta rupiah lakunya di 65 juta 500 sekali lagi selamat pada pemenangnya akhirnya mendapatkan unit yang gua bilang nih cukup oke dari unitnya dan harganya kita langsung ke laut berikutnya ya guys ini unit yang laku berikutnya dan ini masih kondisi draw ya dan ini adalah kijang Innova G automatic transmission tahun 2008 nah disini pajaknya mati di bulan Juli 2019 dan disini openbitnya 67 juta rupiah lakunya di 68 juta rupiah dan kondisinya masih draw nah ini kondisinya masih draw dan ini lagi di adu lagi ya untuk dua peserta yang draw ini Oke kita cek dulu unitnya dah dari unitnya ini pernah kita bahas ini masih serbace ya jadi masalah eksterior ini masih terbilang cukup ya walaupun disini sudah ada bemper renggang di bagian sebelah kanannya velgnya masih OEM dari Toyota dan kondisi banyak sekitar 60-65% ya semuanya dan kondisinya nih masih terbilang cukup apik lah kalau gua bilang hanya butuh dipoles dan sedikit repair interiornya masih terbilang oke dan mesinnya masih masih terbilang C arah ke D jadi harus ada maintenance lagi di bagian mesin sedikit dan ini adalah unit yang dimenangkan oleh salah satu peserta dengan kondisi draw kita akan cek dulu hasilnya pemenangnya di siapa Oke tadi gua baru habis ke kantornya balele langsunnya dan disini akhirnya draw di 68 juta rupiah dan akhirnya diadu lagi dan dimenangkan oleh salah satu peserta dengan harga 70 juta 500 ya jadi selamat untuk pemenangnya ini adalah kijang Innova G automatic transmission tahun 2008 warnanya hitam dan masih kondisinya terbilang C pajaknya mati di bulan Juli 2019 dan openbitnya di 67 juta rupiah lakunya di 70 juta 500 selamat sekali lagi kepada pemenangnya kita langsung ke lot berikutnya ya Oke guys ini adalah unit yang laku berikutnya ini adalah Nissan Livina X3 automatic transmission dan ini tahun 2012 disini odometernya di sekitar 105 ribuan dan disini nota pajaknya ya yang enggak ada ya pernah kita review kemarin pas di open house openbit di 63 juta rupiah lakunya di 64 juta 500 kondisinya ini masih terbilang cukup ya kalau gua bilang dari eksterior interior dan juga mesinnya ini C arah gede ini pernah kita bahas di open house kemarin buat teman-teman langsung aja saksikan videonya di channel dozo 21 ya oke sekali lagi selamat untuk pemenangnya ini adalah unit yang dimenangkannya yaitu Nissan Livina X3 2012 automatic transmission odometernya di 105 ribuan dan nota pajaknya enggak ada openbit 63 juta rupiah lakunya di 64 juta 500 sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Grand Livina ini ya kita ke lot berikutnya Oke guys ini salah satu yang laku juga ya ini adalah Datsun Go Panca yang T 1200 CC manual transmission tahun 2018 odometer di 82 ribuan pajaknya mati di Januari 2020 kemarin openbit 61 juta rupiah lakunya di 61 juta 500 ini hanya ada satu pembider jadi dia menaikkan 500 di 61 juta 500 kita cek kondisinya ya ini kalau dari eksterior sih masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang headlampnya masih oke lalu kita cek coba di bagian velgnya ini masih OEM dari Nissan dan kondisi bannya ya sudah harus diganti nih kondisi bannya ini sekitar 20-30% lalu sedikit ada renggang ya di bagian damper sebelah kanan nih ini ada sedikit renggang mungkin bagian clapnya ya karena ini juga sedikit pernah nyerempet nih kalau kita lihat di bagian vendernya agak panjang ya di vendor kita cek di bagian sebelah kirinya ini adalah kondisi di bagian sebelah kirinya dan ini kondisinya masih terbilang cukup ini velg yang sebelah kiri ini adalah velg cadangan ya bannya masih terbilang 65% kita coba cek di bagian belakangnya oke guys ini adalah di bagian belakangnya dari Datsun Go dan kondisi stoplampnya masih terbilang baik ada dua titik sensor mundur di belakang dan kondisinya masih terbilang cukup oke ya hanya saja ada sedikit yang harus di yang jadi PR nih salah satunya ada getah di bagian roofnya ya ini harus jadi PR nih untuk dibersihkan nih oke guys ini gradenya kalau dibilang eksterior masih terbilang C interiornya masih cukup baik mesinnya masih terbilang cukup ya selamat kepada pemenangnya ini adalah unit go panca T1200 CC manual transmission tahun 2018 odometernya di Rp82.000an pajaknya mati di Januari 2020 kemarin open beatnya Rp61.000.000 lakunya di Rp61.500.000 sekali lagi selamat kepada pemenangnya ya dapatkan Datsun go panca ini oke guys ini adalah unit berikutnya yang laku ini adalah Grand Livina XV manual transmission yang tahun 2011nya dan disini odometernya di Rp99.000an pajaknya mati di November 2019 kemarin ya open beatnya di Rp55.000.000 dan sebenarnya ini kondisinya draw di Rp59.000.000 dan akhirnya dari dua orang salah satunya mundur dan pemenangnya tetap di harga Rp59.000.000 oke selamat buat pemenangnya nah ini kondisinya pernah kita review di open house kemarin masih serbaci interiornya masih oke mesinnya masih terbilang cukup ya dan ini belum terlalu ada PR yang berarti jadi ini masih kondisi terbilang cukup baik ya logo bilang oke selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Grand Livina XV manual transmission yang 2011 ini odometernya di Rp99.000an dan disini pajaknya mati di November 2019 open beat Rp55.000.000 dan lakunya di Rp59.000.000.000 selamat buat pemenangnya sekali lagi ya oke guys ini adalah unit berikutnya yang laku adalah Nissan X-Gear ya oke ini adalah Livina X-Gear automatic transmission tahun 2010 disini odometernya di Rp44.000an pajaknya mati di bulan Mei 2020 dan open beatnya di Rp45.000.000.000 ini sebenarnya juga draw lakunya juga di Rp51.000.000.000 dengan kondisi draw tapi salah satu pesertanya mundur dan akhirnya laku tetap di harga Rp51.000.000.000 dan kondisinya ini masih serbace ya kita cek langsung dari belakangnya aja ini kondisi stop lampnya masih oke chatnya juga masih terbilang cukup baik belum ada yang mencurigakan kondisi bannya ini semuanya sama ya velgnya OEM dari bawaan Nissan nya kondisi bannya sudah di 50 atau 40% ya kurang lebih dan ini tipenya cross makanya disebut Nissan cross gear atau X-Gear ya sudah ada di fogernya di bagian jendela belakang dan yang pasti mobil-mobil cross sudah ada roof railnya di atasnya ya oke guys ini di bagian interiornya masih terbilang cukup rapi ya cukup apik automatic transmission trim bawaan pabrik door trimnya juga masih rapi ini dashboardnya masih terbilang cukup baik ya ini masih oke banget hanya sedikit kusam di bagian setirnya nih oke guys ini dari bagian depannya headlampnya ini sedikit memudar yang untuk kiri dan kanannya tapi kondisinya masih terbilang cukup apik ya kalau gue bilang sekali lagi selamat untuk pemenangnya ini adalah Nissan Levina X-Gear automatic transmission 2010 odometernya di 44.000an pajaknya mati di bulan Mei 2020 openbitnya di 45 juta rupiah lakunya di 51 juta rupiah sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit X-Gear atau cross gear dari Levina ini ya oke guys ini ada dua unit yang di request salah satunya ini adalah Ford Escape ya ini pernah kita bahas ini mesinnya yang ada recah di belakang ya jadi mungkin akan turun mesin cuman belum jadi oke ini adalah unit Ford Escape yang XLT ya automatic transmission tahun 2008 nah disini pajaknya di bulan Agustus 2019 dan ini openbitnya di 40 juta rupiah dan lakunya juga karena request di 40 juta rupiah ya fix nah ini kondisinya pernah kita bahas kalau dari eksterior nih sudah terbilang C arah ke D mesinnya ini udah masuk ke kategori F ya karena sudah recah interiornya masih terbilang cukup kalau gue bilang kita coba kelilingin aja dulu headlampnya sudah black housing ya jadi kondisinya agak sangar nah disini kondisi dari bagian eksteriornya di sebelah kiri oke nah ini velgnya nah ini kelihatan agak renggang ya di bagian antara fender dan juga bannya karena emang mesinnya ada di belakang semua nah disini ada beberapa mesin tapi beberapa isiannya itu ada di belakang nah lalu ini kondisi bagian dari belakangnya kita akan cek coba oke jadi seperti inilah kondisi di belakang Ford Escape ya sudah black housing juga dan kondisinya ini masih terbilang arah C sih kalau gue bilang oke guys ini sudah laku dan akan diangkat ke toing ya nah itu toingnya tuh oke selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Ford Escape dengan request ya jadi ini unit by request ini adalah Ford Escape XLT Automatic Transmission tahun 2008 dan disini pajaknya mati di Agustus 2019 kemarin openbit di 40 juta rupiah lakunya juga di 40 juta rupiah oke selamat pemenangnya mendapatkan Ford Escape ini dan mobil ini akan segera naik ke toing di ujung sana ya oke guys ini yang berikutnya ada unit yang akan di request oleh salah satu peserta yaitu adalah Datsun Cross ya warna putih yang pernah kita review dan ini masih low kilometer kilometer masih di 2500an dan ini masih di cek kondisinya coba aja nanti kalau emang dia request kita langsung akan liput ya oke guys ini lagi di cek oleh pesertanya dari eksterior interior dan juga mesinnya ya dan kelihatannya sih ini akan jadi ya oke fix ini adalah Datsun Cross ya yang 1200 CC Automatic Transmission tahun 2018 pajaknya mati di April 2020 kemarin dan odometernya masih rendah masih di sekitar 2500an warnanya putih dan masih oke PRnya selain dipajak ada sedikit di bumper depan ya kecil banget hanya butuh di spotting aja openbitnya di 76 juta rupiah dan lakunya karena buy request ini di harga dasar juga ya 76 juta rupiah oke jadi ada dua yang di request hari ini Ford Escape dan juga Datsun Cross 2018 ini sekali lagi selamat buat pemenangnya dan jangan lupa teman-teman ada juga di balai lelang sun ini ada banyak unit yang masih bisa dimiliki oleh teman-teman semua kalau dalam lelang kita belum menang kita masih bisa buy request setelah lelang selesai jadi menariknya di balai lelang sun itu kita masih bisa request selama kita masih menjadi peserta lelang oke guys ada satu lagi jadi ada tiga unit yang di request ya pada sore hari ini dan ini salah satunya unit Datsun Cross yang di request oleh salah satu peserta lelang juga nah ini adalah Datsun Go Panca yang tipe T tahun 2016 dan disini pajaknya mati di bulan Maret 2020 dan openbitnya 41 juta rupiah lakunya pun di harga dasar ya di 41 juta rupiah selamat buat pemenangnya nah kita akan sedikit cek ya ini sedikit agak gelap kondisinya ya di eksterior ini kondisinya terbilangnya dikurang kenapa kalau di bagian fender sama pintu sebelah kiri ini sudah ada renggangan seperti ini velgnya kaleng dan kondisi bannya sudah sekitar 30 atau 20% ya ini harus diganti nah ini ada baret-baret kasar di bagian sebelah kiri dan sedikit pecah lalu renggang di bagian bumper nah kita cek di bagian sebelah kanannya nah ini kondisi di bagian kanan kaca depannya tidak bisa tertutup jadi di plastikin seperti itu lalu disini ada baret-baret kasar di bumper sebelah kanan ya nah ini kondisinya kurang kalau gue bilang kita cek di bagian belakangnya nah ini adalah kondisi dari bagian belakangnya dari Datsun dan kondisinya masih oke bang hanya baret-baret kasar pemakaian dan ada 2 titik sensor parkir lalu disini juga sudah ada penyok ya sedikit di bagian pintu bagasi nah kalau untuk masalah mesin ini kondisinya masih terbilang cukup baik hanya di eksterior aja yang banyak kurangnya di interiornya masih terbilang cukup ya oke selamat untuk pemenangnya ini adalah unit yang dimenangkan dalam request ya atau by request ini adalah Datsun Go Panca 1200 cc manual transmission tahun 2016 pajaknya mati di Maret 2020 open bid 41 juta rupiah dan karena by request selakunya di harga dasar juga di 41 juta rupiah selamat pada pemenangnya berarti sore hari ini sudah ada 3 yang di request ya oke jadi masih banyak nih unit-unit di Balele Langsun yang bisa teman-teman nanti cek ya jadi pantengin aja facebooknya atau instagramnya Balele Langsun langsung hubungi adminnya Balele Langsun untuk mengetahui dan mengecek unit-unit apa aja yang akan dilelang dan juga jatuh lelangnya oke mungkin sekian aja video dari Dozo21 semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye